I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Media Korea Selatan, Korsel, menyeroti gegap gempita jelang bergulirnya kompetisi volley Indonesia, Proliga 2024 Bahkan media Korsel MK Sport secara tersirat mengaku iri dengan Proliga 2024 lantaran bisa mendatangkan pemain-pemain kelas dunia Diketahui, kegirangan volley mania tanah air semakin mengebu-gebu lantaran Megawati Hangestri sukses dibawa pulang kembali ke Proliga 2024 Setelah tampil cemerlang dan menjadi pusat perhatian di Liga Volley Korea dengan bergabung bersama Red Sparks, Megawati Hangestri kini resmi membela Jakarta Bin Dan yang paling mengejutkan, rekan setim sekaligus sahabat Megawati Hangestri di Red Sparks, Giovanna Milana juga akhirnya mencicipi Proliga 2024 Tapi bukan kembali setim dengan Megawati Hangestri, Gia Sapaan Akrab Giovanna Milana memilih bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro, JPE Namun, media Korea Selatan bukan hanya menyoroti kedatangan Giovanna Milana Mereka juga memperhatikan kehadiran mantan pemain tim Nas Foli Putri Cina, Liu Yanhan Liu Yanhan telah resmi bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri sebagai pemain baru untuk mengarungi Proliga 2024 Media Korea Selatan, MK Sports, terkesan dengan kehadiran Liu di Proliga 2024 karena Liu bukanlah pemain volley biasa Dia memiliki sejumlah prestasi bersama klub dan tim Nas Foli Putri Cina, termasuk dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik dalam ajang VNL 2019 Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar ketujuh dalam hal produk domestik bruto, PDB Hal ini membuat investasi baru-baru ini dalam bola voli wanita menjadi semakin penting Liu adalah pemain terbaik dan pencetak poin terbanyak di Piala Asia Konfederasi Bola Voli Asia, AVC, ke-E6 tahun 2018 Liu adalah seorang superstar yang telah memenangkan 3 kali MVP dalam turnamen yang diselenggarakan AVC Ini termasuk edisi perdana kejuaraan Asia U-23 pada 2015 dan kejuaraan Asia Remaja ke-15 pada 2010 Dia juga merupakan ratu blokking di kejuaraan Asia Remaja Liu masuk dalam 7 pemain terbaik 5th Nations League ke-2 pada 2019, kejuaraan klub Asia ke-17 pada 2016 dan Piala Asia ke-4 pada 2014 Dia telah berprestasi di tim nasional, kompetisi klub, Asia dan tingkat dunia, tulis MK Sports Tentu, kehadiran Liu di Proliga 2024 akan membawa semangat baru Dengan pengalaman dan prestasinya yang luar biasa, Liu akan menjadi inspirasi bagi para pemain lokal Penggemar voli di Indonesia pasti tidak sabar untuk menyaksikan aksinya di Proliga 2024 yang akan berlangsung dari 25 April hingga 21 Juli mendatang Bandung BJB Boyong Speaker Asing Top Dunia Saingi Megawati Nama legion asing Bandung BJB Tanda Mata di Proliga 2024 lebih dulu bocor Meski sang juara bertahan asal kota kembang ini belum merilis secara resmi Wilujeng Sumping Hana Davies Kiba Juara Proliga 2023 diketahui sudah merilis pemain lokal untuk mengarungi musim 2024 Mayoritas Bandung BJB Tanda Mata yang kembali dilatih Alim Suseno, diperkuat pevoli muda Di antaranya Halisa Azilia, Kalista Maya, Shelomit Hawongkar hingga Salsa Bila Dara Hanya saja klub kesayangan Debelu ini belum merilis siapa pevoli asing Yang secara regulasi masing-masing tim Proliga 2024 memiliki jatah dua pemain non-lokal Dalam unggahan di media sosial terbaru, Bandung BJB Tanda Mata hanya memberikan spoiler pevoli asingnya lewat sebuah bendera Italia Lei Ferra, dia akan datang, tulis Bandung BJB Tanda Mata dalam sebuah klip video yang diposting, Jumat, 5 April 2024 Kendati demikian, media Italia, Volleyball It lebih dulu mengabarkan siapa sosok pevoli berposisi outside hitter yang bergabung ke Bandung BJB Tanda Mata Pevoli yang dimaksud tak lain adalah Hanna Davies Kiba Hiter berusia 24 tahun tersebut merupakan penggawat tim Nas Volley Putri Belarusia Yang sebelum bergabung ke BJB Tanda Mata merupakan amunisi andalan Volley Bergamo Volley Bergamo 1991 merupakan tim volley Italia yang berkompetisi di kasta tertinggai Serie A1 Pemain asal Belarusia yang memperkuat volley Bergamo 1991, Hanna Davies Kiba, berangkat ke Indonesia untuk memperkuat Bandung BJB Tanda Mata, terang pernyataan Volleyball Dottieb Oh berpostur 188 cm ini jelas bukan pemain yang bisa dipandang sebelah mata Dia kenyang pengalaman berkompetisi di Liga Volley Italia, di mana Serie A1 merupakan kompetisi bola volley terbaik dunia saat ini bersama Liga Sultan, Turki Sebelum memperkuat tim volley asal Bergamo, Hanna Davies Kiba, sempat membela tim volley asal Kota Milan, Ferro Volley Milano selama dua musim, 2020 hingga 2022 Selain itu, Hanna Davies Kiba juga rutin tampil di kompetisi elit Eropa seperti CV Volleyball, Champions League, hingga European Golden League Merujuk kepada clue yang diunggah di media sosial Pelas bocoran dari media Italia, Hanna Davies Kiba, merupakan rekrutan terbaru Bandung BJB Tanda Mata Kehadiran Hanna Davies Kiba bisa menjadi pesaing baru bagi Megawati Hangestri yang pada Proliga 2024 menjadi oposite andalan Jakarta Bin Kiprah Megawati sangat dinantikan Volimania Tanah Air, setelah kualitasnya mengalami peningkatan yang dia peroleh ketika memperkuat Dai Ejeon Jungkuanjang Red Sparks Hanya saja catatan bagi Megawati, rival yang dihadapi sedikit berbeda dari Felix Pada Proliga 2024, sebagai contoh Bandung BJB Tanda Mata yang mendatangkan Hanna Davies Kiba Megawati akan menghadapi deretan pevoli asing berlabel bintang Bahkan beberapa ada yang sempat berkompetisi di Liga Voli Turki, maupun seri A1 seperti halnya Davies Kiba